Intro Nah ini kan tadi barusan kita juga menyaksikan bersama Tuhan Guru Ada ponpes yang dijadikan objek wisata Tapi sebagian turis juga yang kami lihat itu Tuhan Guru Mereka itu datang dari barat gitu Jadi asumsi kami adalah ya mungkin mereka bukan muslim gitu Apa yang mereka cari? Agama itu kan salah satu identitas kita ya Mbak Marisa Dan saya yakin bahwa nilai kemanusiaan Mengapresiasi yang baik, saling menghargai, berkomunikasi walaupun non muslim Bahkan yang bukan Indonesia dari mancanegara Pasti punya apresiasi yang sama terhadap semua nilai kebaikan itu Dan lompoknya di tahun 2015 ini mendapatkan 2015 yang lalu 2015 yang lalu, iya Mendapatkan penghargaan sebagai World Best Halal Tourism Destination Dan juga World Best Halal Honeymoon Destination Ini ceritanya seperti apa bisa kira dapat? Ceritanya itu adalah bermula dari Menteri Pariwisata Yang sampai pada kesimpulan bahwa ada segmen yang selama ini kita abaikan Segmen yang nilainya miliaran dolar di dunia ini Apa itu? Itulah segmen pariwisata yang disebut dengan halal turism Atau Muslim Friendly Tourism Nah segmen ini diambil oleh Malaysia Ya diambil oleh Thailand bahkan Oleh Korea juga Oleh Jepang Itu negara-negara yang umat islamnya sedikit sekali Tapi mereka dengan sadar meng-create pariwisata Yang bisa menarik Muslim Travelers Muslim Travelers yang dijadikan sebagai Apa namanya Objek dari questionnaire itu Itu menjawab bahwa mereka paling suka lombok Oh gitu Oh iya Kalau misalnya bicara mengenai NTB Dulu sama sekarang itu kan tampaknya sudah berbeda gitu Kalau zaman dulu itu ada anggapan gini Tuhan Guru Nasib tergantung Bali Nanti Tuhan bantu Nanti Tuhan bantu Atau Apa lagi? Nasib tidak baik Aduh Pokoknya banyak hal lah Yang negatif-negatif semua Ya sebenarnya itu anekdot itu atau ungkapan itu Yang buat kita-kita juga orang NTB Oh gitu? Mungkin saking tidak percaya dirinya Jadi memang yang pertama harus dibangun itu Membangun self-confidence Bahwa kita di NTB ini bisa berprestasi Bisa maju Dan bisa berkontribusi Tidak kalah dengan provinsi yang lain Sulit gak dulu ketika Murusan untuk membangun self-confidence Ya tentu sulit Karena kan itu mentality ya Harus ada success story Jadi harus ada sesuatu yang memang berhasil kita bangun bersama Juga pertumbuhan ekonomi kita itu selalu bagus Bahkan dua tahun terakhir itu kita pertumbuhannya di atas rata-rata nasional Jadi tinggi pertumbuhan Kemudian ekonomi bergerak bagus Wira usahawan kita Anak-anak muda, entrepreneur juga tumbuh dengan bagus Kita punya program 100 ribu wira usaha Dan pariwisata yang memberikan efek berantai yang sangat luar biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!